Udah lama nunggu ya? Saya ke Pak Ganjar dah. Bagaimana persiapannya untuk kami? Insya Allah sudah siap semuanya. Saya, Pak Mahful, sudah diberikan banyak laporan cukup lengkap. Pak Odung dan kawan-kawan para penasihat hukum kami, teman hukum kami, semuanya sudah menyiapkan dengan sangat baik. Dan ini berkasnya cukup bagus. Dan tadi kita sudah melihat persidangan yang pertama, dan saya kira kita tinggal mengikuti saja. Insya Allah semua berjalan baik. Semuanya dari Prabowo Gibran sendiri kan digugatan, ditulis 0 ya Pak. Itu kemudian sudah ditanggapi lagi gitu Pak? Oleh COPRES nomor urut 02. Kalau tanggapan Bapak sendiri? Enggak, kita tidak sedang menanggapi di luar persidangan. Jadi kalau mereka akan menanggapi di luar persidangan, maka sedang membangun opini masing-masing, itu halal. Tapi ketika kemudian nanti kita masuk proses persidangan dan pembuktian, nah disitu nanti akan ketahuan apa dasarnya dan bagaimana. Kalau komentar di luar persidangan, ya sasa saja lah. Yang penting kita tidak komentari materinya. Biar diputuskan oleh hakim. Mas Kenyar, tadi waktu setelah dari sidang yang pertama, dari kuasa hukum tim 02 ini kan sempat mengomentari nih, salah satunya tentang Bansos yang diungkit sama tim 01, katanya itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud tentang pemilu gitu. Bansos itu Bansos, pemilu-pemilu, kalau dari 03 sendiri sama pandemi. Kami akan menyampaikan lebih sistematis, sehingga kalau kita bicara mana yang terstruktur, yang sistematis, yang masif, yang mempengaruhi, juga bercerdasarkan data, fakta, nanti akan ada saksi-saksi, saksi fakta, saksi ahli, biar itu menjadi satu materi nanti yang akan dibuktikan. Sehingga sekali lagi, kalau komentar saya tidak akan komentari, karena kalau sudah masuk persidangan, biar hakim yang nanti mendengar dan memutuskan. Iya, sampaikan juga, kalau ada beberapa dokumen yang memang, ada dokumen tambahan yang akan dibawa ke persidangan, itu apa aja sih Pak sebenarnya? Nanti kamu lihat di sana. Kita sudah sampaikan. Kita sudah sampaikan. Oh, yang tambahan. Bukti buktinya. Jadi semua sudah lengkapi. Bahwa kita akan mengajukan tambahan bukti, itu terbuka. Tapi yang sementara ini sudah semuanya kita sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Kamu bisa disampaikan sedikit alasan utama Bapak dan juga Pak Mahfud hari ini hadir sebagai prinsipal Pak? Ya, sebagai prinsipal dan kita diberikan kesempatan untuk statement, kami akan mengambil kesempatan itu untuk menyampaikan kepada publik. Sehingga jauh lebih filosofis, jauh lebih mengambil fakta-fakta yang ada di lapangan, dan jauh kita berpikir bagaimana demokrasi berjalan dengan baik untuk bangsa dan negara ini. Nah, teknisnya adalah kawan-kawan nanti yang ada di tim hukum. Dan mudah-mudahan kami nanti bisa bersama-sama dengan Pak Mahfud menyampaikan, karena Pak Mahfud juga punya pengalaman pernah duduk di sana, beliau sangat menguasai dan juga ahli pada soal hukum ini. Sehingga mudah-mudahan bisa saling melengkapi, dan persidangan ini akan menjadi perhatian publik yang menarik, berjik, dan bisa masuk akar. Terima kasih ya semua ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. 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 Terima kasih.